Pokoknya saat itu ketika beli ayam, ayam goreng, pulang ke rumah itu udah jadi bola belatung. Bola belatung? Basya tuh gimana tadinya makanan? Ayamnya sudah hilang. Ayamnya sudah hilang? Iya. Waktu itu Bapak mengkritisi tajam terhadap pemerintah gitu? Waktu itu kerjasama dengan radar, seminggu sekali itu nurunin ulasan dan polling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dunia maya, internet, warganet, Banten Podcast. Kali ini kita bersama Pak Iksan Ahmad. Pengamat kebijakan pemerintah, pengamat sosial politik, pengamat bahkan mungkin pengamat kebudayaan. Tapi yang pasti beliau akademisi. Sebentar lagi jadi pengamat dunia gaib. Pengamat alam gaib. Pak Iksan Ahmad, terima kasih sudah bersedia hadir di Banten Podcast, di studio kami. Atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Pak Iksan dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Di masa pandemi saat ini, pernah juga Pak Iksan kena COVID? Alhamdulillah, belum. Belum ya? Gak berani atau gimana itu COVID-nya? Belum, insya Allah, belum kena. Belum pernah dites, belum pernah divaksin. Itu udah. Jadi alhamdulillah sehat ya. Pak Iksan Ahmad ini yang saya selalu baca di pemberitaan, selalu mengkritisi. Nah, beberapa mungkin kita sebagai opening kita bisa tampilkan. Ketika saya ngetik di Google. Coba, brother, dibuka. Ketika saya ngetik di Google nama Iksan Ahmad. Maka yang keluar, misalkan ini salah satu berita di media online yang terbarukan. Mundurnya Sekda Banten. Terus tidak ada kesamaan dengan elit politik. Terus lagi link berita. Berani nggak ya Gubernur Eparosi Kinerja Sekda Banten? Sekda semuanya. Nah, artinya selain itu juga ada lagi di ketiga. Selain Sekda ada lagi. Coba kita tampilkan. Jam Sosratu sebagai lemahnya keberpihakan kepada rakyat. Nama Iksan Ahmad ini sangat populis di media. Kemudian populer dengan kritik-kritiknya yang tajam terhadap pemerintahan. Dan itu udah dari dulu. Jadi ketika saya mau bertanya, Banten saat ini sedang lagi rame apa? Karena ya tadi-tadi Pak Iksan sangat selalu mengikuti perkembangan kayaknya dari Banten. Banten lagi rame apa? Lagi musim apa ya? Musim menunggu WH mundur. Pak Iksan gini, yang ingin saya lebih tanya lagi Pak Iksan adalah Apa sih yang kemudian Bapak selalu konsisten memberikan kritikan tajam terhadap pemerintah? Apa, apa namanya keinginan Pak Iksan atau memang tuntutan atau memang Pak Iksan asik ketika memberikan kritik? Gak juga. Gak juga. Artinya memang itu jadi side effect dari sebuah tuntutan dunia akademik mungkin ya. Karena tiap hari kita bergelut dengan persoalan-persoalan yang sifatnya analitik, bergelut dengan teori, bergelut dengan berbagai perspektif lah, dengan berbagai paradigma. Jadi seperti kita melihat sebuah view dari helikopter lah kira-kira terhadap semua fenomena yang kita coba komparasi dengan sebuah sudut pandang kampus kira-kira. Itu aja. Terus kemudian gini, Pak Iksan juga dulu pernah, terakhir ini pernah menjadi staff ahli media, tenaga ahli media yang menyebarkan rilis. Dan di situ di rilisnya ada staff ahli media Gubernur Banten. Iya. Nah, berjalan kemudian lama-lama tinggal-tinggal gak ada. Artinya apa yang sedang terjadi waktu itu, Pak Iksan? Karena mungkin publik juga belum begitu tahu semua gitu. Iya. Jadi masuknya staff ahli media itu gak atas rekomendasi kawan-kawan. Kemudian juga direkomendasi WH itu visioner. Kemudian punya garis demarkasi yang jelas terhadap pemeratasan korupsi, mampu melakukan perubahan gitu kan. Makanya kita tertarik, saya tertarik. Dan bukan ingin cari duit cari proyek di sana. 6 bulan pertama ya kita evaluasi, karena kita memang tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan uang. Tidak juga bisa cari proyek di situ. 6 bulan pertama evaluasi. Masih bisa ditolerir, membaca bagaimana visi gubernur terhadap media, bagaimana komunikasi politik gubernur di evaluasi 6 bulan kedua, saya pikir tidak ada yang bisa diharapkan dari satu profesi yang sebetulnya strategis untuk membangun komunikasi yang baik dalam komunikasi pembangunan di masyarakat Bantun. Jadi, kalau tidak ada yang bisa diharapkan, ngapain juga bertahan di sana. Karena memang bukan membongkar luka lama atau kejadian, memang kejadian sudah terlalu lama, sudah sangat basi ketika dibahas. Tapi yang ingin saya lebih tahu lagi, bukan luka, kegembiraan. Masih sampai hari ini, Pak Iksan kemudian kembali memberikan kritik-kritik terus terhadap Pemper Banten. Ketika mungkin Pak Iksan juga sangat dekat hubungan dengan teman-teman media, teman-teman wartawan. Apakah pernah sesekali waktu ketika orang yang kena kritik narasumber-narasumber tertentu, misalkan kepala dinas, pernah nggak misalnya ada pengalaman, nggak terima mereka merasa terintimidasi oleh Pak Iksan atau merasa dirugikan, sehingga melakukan ancaman, intimidasi ke Pak Iksan. Pernah nggak misalkan ada pengalaman-pengalaman seperti itu, Pak? Nggak ada sih, tapi kalau sedangkan info banyak yang kebakaran bulu ketek ya, bukan bulu hidung. Bukan bulu hidung, banyak. Nah kemudian ada juga ya, telepon-telepon, ya entah apa kepentingannya saya nggak tahu, tapi sampai detik ini juga nggak terlalu saya tanggapi sih. Misalkan terkait apa? Ya misalkan ada satu isu yang begitu. Sekarang lagi ramah sekda tuh, Pak Iksan juga muncul tuh statementnya di beberapa pemberitaan tuh, media online mengerti sekda. Iya, persoalan sekda ini kan udah lama ya, udah lama. Jadi mungkin kelanjutan kali ya, kelanjutan dari para kritik yang udah ada dan puncaknya di persoalan pengunduran sekda kemarin. Tapi sebetulnya saya juga nggak terlalu paham ya, situasi yang sesungguhnya terjadi karena selalu ada dua versi di antara isu mundurnya itu. Namun saya berpegang teguh bahwa mundurnya sekda kemarin, ya karena memang tidak ada satu kepemimpinan dan pemikiran yang berkualitas di antara mereka. Bahkan saya pikir dengan situasi seperti ini, sebenarnya yang dirugikan ini kan rakyat. Artinya sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai gaji mereka, koordinasi mereka gitu loh. Sampai pada satu titik itu akhirnya mereka bubar. Sayangnya memang kenapa sekda aja yang mundur ya. Harusnya gubernur ikut mundur. Wagup ikut mundur, Wagup nggak ada kerjaannya kan, diam aja. Kalau ini setuju kali. Nah, karena gini Pak. Ngegaji pendiam. Karena begini, waktu itu saya sebagai orang media, ketika Pak Iksan masuk ke wilayah staf ahli bidang media, kemudian membackup pemberitaan-pemberitaan positif. Saya merasa kehilangan sosok yang suka mengkritik atau memberikan angle lain terhadap pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kami di lingkungan teman-teman wartawan, kehilangan sosok itu. Nah, artinya dibutuhkan juga konsistensi dari seorang akademisi yang memiliki keilmuan, yang objektif, kemampuan yang berkompeten untuk menilai ketika Pemprov atau kebijakan-kebijakan pemerintah kurang pas, kurang tepat. Tapi harus benar-benar berdasarkan kajian. Karena yakin juga saya, mereka juga butuh itu. Begitu, Pak. Sehingga sosok Pak Iksan yang selalu memberikan itu, memang kalau menurut saya sebagai orang media, wartawan, itu dibutuhkan juga gitu loh, Pak. Kalau saya yakin Pemprov nggak butuh kajian akademik. Soalnya setiap kali kajian akademik dikerjakan oleh kampus, pasti selalu diminta cashback. Cashback itu merek apa? Merek buku terbaru. Tapi kembali lagi fokus. Riset yang dari pemerintah, cashback itu 30%. Kita kembali ke rule yang benar. Artinya gini, Pak. Duduknya yang benar dong. Ya, siap Pak Benny. Biar kita agak sedikit serius. Tapi gini, Pak. Lemparan-lemparan isu, lemparan-lemparan kritik. Ketika misalkan diminta pertanggung jawaban untuk, misalkan Bapak melakukan kajian akademisi. Siap serius dan siap mempertanggung jawabkan kajian-kajian itu dan melaksanakannya? Soalnya, karena kan bukan hanya pada pertanggung jawaban terhadap metodologi kan. Jadi, keluarnya dari setap alimedia juga pertanggung jawaban terhadap masa depan. Pertanggung jawaban terhadap anak cucu kan. Ketika kita berdiam diri pada satu tempat yang kita anggap salah juga kan. Mempertaruhkan persoal integritas. Bahaya juga. Iya, jangan kemudian tendensius. Karena ada merasa tanda petik sakit hati, misalkan. Kemudian menyerang. Maksud saya, jangan sampai juga kayak gitu. Karena publik sekarang udah nggak bisa dibodohi. Bodik publik tahu. Wah, ini seperti ini. Ini kondisinya seperti ini. Begitu masuk setap alimedia, saya masuk dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Artinya Pak Beni tahu kan waktu itu bagaimana pertempuran-pertempuran setap alimedia dengan berbagai lembaga yang menjadi, quote-unquote itu, rivalitas gubernur. Ketika keluar, insya Allah, alhamdulillah saya juga ikhlas dan penuh dengan kegembiraan. Juga ketika melakukan sebuah kritik, ya ikhlas. Nggak ada satu beban bahwa kritik itu ditujukan dengan agenda-agenda tersembunyi, misalkan. Nggak ada. Karena di jaman Bu Atut juga, saya masih ingat Pak Iksan juga mengkritiki habis tuh, rejim-rejim waktu itu ya. Kepemimpinan-kemimpinan zamannya Bu Atut. Terus mungkin di jaman Pak Joko Munandar ya, PLT waktu itu ya. Artinya bukan hanya di kemimpinan W.H. Andika saja, nama Iksan Ahmad itu sudah muncul. Kurang lebih seperti itu. Artinya, lagi-lagi kata saya tadi, media membutuhkan konsistensi penyeimbang berita itu dari sudut pandang yang kritis. Sebagai akademisi. Tapi saya dengar-dengar kampus juga merasa tidak ingin ya Pak Iksan memberikan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah gitu. Di kampus Pak Iksan sendiri diuntir tak? Pernah terjadilah bahwa kritik yang dilakukan berefek pada satu hubungan yang katanya menjadi disharmonis antara kampus dengan Pemprov. Tapi saya pikirkan, persoalan hubungan itu tidak boleh menjadi satu indikator yang dijadikan alasan di mana faktornya adalah kritik. Karena kritik kan bagian dari mimpar akademis. Kritik adalah sebuah esensi demokrasi gitu. Jadi ketika DPR menjadi pasar tukang loak yang hanya mampu jual beli tukar tambah gitu ya. Karena ketika fungsi DPR semakin impoten, maka sebetulnya dibutuhkan semakin banyak kritik sebagai sebuah fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Saya sih ingin justru saat ini lebih banyak lagi. Artinya kritik-kritik yang dilahirkan oleh masyarakat itu sebagai bukti memang tidak ada pemikiran kritis di DPR. Pak Bapak tidak takut Pak, misalkan secara pribadi ketika mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah kan punya kekuasaan Pak. Kepala daerah atau wakil pemerintah itu kan punya kekuasaan. Mereka bisa melakukan apa saja untuk misalkan memenjarakan. Tidak pernah merasa takut terhadap... Apa artinya seorang iksan? Mau dipenjarakan? Apa yang mau di... Jadi dipenjarakan tentu saja, merasa mereka tercemarkan. Tapi ketika pertama kali kerjasama dengan radar di Pilgu pertama di Desember itu setelah 12 bulan. Tahun 2019 ini? Tidak, sudah lama. 2004. 2004 kalau tidak salah. 2004. Sempat juga sih kena persoalan-persoalan magic. Dari orang-orang yang tidak merasa senang ya? Entahlah dari mana. Pokoknya saat itu ketika beli ayam, ayam goreng. Pulang ke rumah itu sudah jadi bola belatung. Bola belatung? Bahasa itu gimana tadinya makanan? Ayamnya sudah hilang. Ayamnya sudah hilang? Iya. Waktu itu Bapak mengkritisi tajam terhadap pemerintah kita? Waktu itu kerjasama dengan radar, seminggu sekali itu nurunin ulasan dan polling. Sebelum lembaga survei menjadi lembaga yang top dalam memprediksi. Jaring aspirasi masyarakat Banten waktu itu kalau saya juga masih ingat lembaga-lembaga nama-lembaganya ya? Tapi ada fedahnya juga dari situ, kemudian saya lebih banyak kenal Ustadz, masuk di NU kan. Dan itu hanya pernah kejadian sekali atau pernah beberapa kali misalkan dalam hal-hal lain? Alhamdulillah sekali. Nah jadi ketika saya tanya, Pak Iksan tidak punya takut ketika mengkritisi pemerintah, Mereka tersinggung dengan kritikan-kritikan Pak Iksan misalkan, kemudian diserang balik atau... Yang kita kritikan bukan personality-nya, kebijakannya, jabatannya, gitu. Yang memang harus mereka sadari, tidak boleh dikritik, kalau mereka digajolik kita kok. Kalau tidak mau dikritik, stop pajak. Saya bebaskan, saya tidak usah bayar pajak motor ketika kebelanja apapun, Jangan bebankan saya dengan pajak, saya tidak akan kritik. Tapi selama saya ditentu membayar pajak, maka selama itu saya bertanggung jawab terhadap apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kecuali mereka tidak menerima gaji. Pak Iksan, kira-kira menurut Pak Iksan, apa sih yang bisa ditawarkan ketika seorang akademisi atau para akademisi yang udah... Ngomongnya serius gini ben, gue jadi takut. Apa sih yang bisa ditawarkan, yang bisa dilakukan untuk secara konkret berkontribusi terhadap pembangunan Pemprov Banten khususnya? Atau pembangunan terhadap pemerintah kota, kabupaten, yang dilakukan akademisi yang bisa memberikan kontribusi nyata. Itu apa sih sebenarnya? Selain memberikan kritik, kemudian kajian-kajian, atau apalah kira-kira? Sebetulnya sih banyak yang bisa dilakukan ya. Supaya sinergi gitu? Banyak yang bisa dilakukan, artinya kita bisa kerja bareng dalam membangun sebuah berbagai perencanaan, konsep, dan sebagainya. Banyak lah, tapi yang kita harapkan kan cuma satu dari kekuasaan itu. Satu kata, satu perbuatan cukup. Satu kata? Satu perbuatan. Dari apa? Dari setiap... Pemerintah itu? Kepemimpinan yang ada itu kan. Kalau saya pribadi nuntut cuma satu itu aja. Jadi sesuaikan kata dengan perbuatan, gitu. Gak usah banyak lah. Iya, artinya kalau secara programnya, program misalkan sekarang kan perda, kalau di Dewan itu lagi mengodok perda adat istiadat. Saya banyak lah, artinya berperan, walaupun itu kecil mungkin perannya, berperan lah dalam membuat berbagai riset. Dari mulai perda yang kemudian, gak usah saya sebut ya, masuk prolegnas, kemudian membahas tentang bagaimana program pemberdayaan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kemudian juga riset-riset tertentu terhadap, apa namanya, terhadap indikator-indikator kepuasan. Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Terhadap pemerintah, baik pada persoalan kebijakan, kepuasan terhadap infrastruktur, dan lain sebagainya. Banyak lain seolah-olah, tapi saya pikir juga percuma itu dilakukan. Itu tadi, setiap pekerjaan diset itu kan kita harus store cashback gitu. Jadi, yang bisa dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang minimalis pada akhirnya. Karena mereka sadar menerima cashback, akhirnya juga mereka gak terlalu kritis untuk bisa menerima. Ya, artinya kan ini tidak terjadi semua. Kalau dari semua yang saya kerjakan, semuanya punya cashback ke pemerintah. Kacau nih. Kemudian, Pak Iksan. Pak Iksan juga dulu pernah menulis sebuah buku, Pondok Pesantren. Saya lupa gak bawa bukunya dan gak bawa judulnya, karena saya baca juga. Apa itu nama judul bukuannya? Jawara? Pembangunan, komunikasi pembangunan pesantren Kobong, kemudian perlawanan Kiai di Banten. Itu kan awal mula, ya bukan ingin mengklaim ya. Artinya itu kerja panjang, dalam kerangka mendorong terbentuknya perda pesantren Salafiah. Yang kemudian juga pada akhirnya berujung pembahasan lah. Menjadi embryo pembahasan hari santri nasional. Itu juga menjadi bagian yang signifikan. Kemudian juga menjadi embryo dari bagaimana pesantren mendapat berbagai fasilitas yang memang hak mereka. Tentu bukan kerja sendiri. 22 Mei 2022, masa jabatan WH Andika ini habis Pak. 5 tahun. Kalau misalkan Pak Iksan diminta bikin buku, kira-kira judul bukunya apa Pak? Judul bukunya kira-kira saatnya Cici Piring, pas KWH Andika. Saatnya Cici Piring? Artinya apa tuh? Secara deskripsi bisa didesikan? Atas kegagalan yang sekarang terjadi. Reformasi birokrasi, kebijakan-kebijakan yang prorakyat, kemudian klaim-klaim keberhasilan yang berujung pada berbagai kasus korupsi. Kan perlu dibenahin. Pak Iksan ini banyak tahu banget tentang Pemprov, biar saya tidak melihatnya tendensius atau ada sesuatu something yang terjadi. Karena kalau biar mengkelirkan itu, apa namanya, apa yang kemudian Pak Iksan sangat tahu detail di Pemprov, kemudian misalkan kayak kemarin terakhir adalah sekda, beberapa kasus hukum yang terjadi di Bantel Hibah, misalkan. Berbagai kekisruan yang ada itu kan bukan berarti birokrasi itu mahluk mati kan. Artinya ketika kita coba membuat statement, menengah persoalan, toh kita juga banyak masukan dari internal birokrasi. Ada saja pihak-pihak yang memang merasa gelisah, resah lah kira-kira atas kebijakan-kebijakan pimpinan mereka, sehingga mereka banyak juga memberi masukan pada kita, ini loh pikiran kita, ini loh harusnya begini. Seperti misalkan mundurnya pejabat-pejabat Dinkes, itu juga ada yang memberi masukan, yang memberi data, fakta gitu. Tapi ya kita memang juga harus hati-hati, saya hati-hati untuk... Mereka datang melaporkan ke Pak Iksan, kita... Bukan, posisinya bukan melaporkan. Mereka melaporkan, kita diskusi, kita diskusi, kita coba sharing gitu loh. Jadi, situasi-situasi internal itu ya kita dapat dari kawan-kawan yang memang mau membuka persoalan ini sebagai sebuah bagian dari pembelajaran untuk masa depan. Bukan untuk hibah, bukan untuk mendeskreditkan. Ada beberapa kasus teman-teman dewan juga. Kasus hukum yang terjadi di Banten itu Bapak ngikutin juga, misalkan masker, kasus hibah, dana hibah, ponpes yang kemarin-kemarin terjadi, kemudian kita... Proses persidangan masih berlanjut, mengikutin juga ya. Ngikutin. Terkait hibah ponpes misalkan. Ngikutin. Apa Pak, kalau pandangan Bapak sendiri sedikit bisa diulaskan? Terkait hibah? Atau kasus-kasus hukum lah ya? Secara general gini lah, ada determinisme yang terjadi dalam korupsi di Banten. Seperti determinisme, seperti hukum alam lah. Sebuah kepastian hukum yang terjadi kalau terjadi korupsi di Banten. Itu tidak pernah berhasil menyeret aktor sesungguhnya. Pak Iksan, dalam tahun ini juga terjadi beberapa kasus besar, Pak. Misalkan kasus hibah, pemotongan hibah, artinya temuan-temuan dari kejati itu. Terus ada juga kasus masker. Ada juga yang sekarang masih proses persidangan terkait temuan dana masker. Hampir 1,6 miliar kerugian uang negara dari kasus itu. Dari 3 miliar pengadaan. Terus juga ada diwarnai dengan pengunduran diri ASN di salah satu OPD di dinas kesehatan. Terus yang terakhir adalah pengunduran diri Sekda Banten yang secara mendadak Pak Almuktabar ke Kementagri itu juga hilang catatan. Artinya nggak tahu di media apa yang terjadi dengan Sekda Banten mengundurkan diri alasannya tidak ada, nggak dapat. Nah, beberapa rintetan peristiwa-peristiwa itu Pak Iksan juga pasti mengikuti, saya yakin pasti mengikuti karena muncul di beberapa media selalu ada muncul nama Iksan Ahmad. Bapak melihat, Pak Iksan Ahmad ini melihat apa yang sedang terjadi di Pemper Banten di bawah kepemimpinan WND, Kak? Ya, terjadi kebangkrutan lah, kebangkrutan modal sosial, kebangkrutan moral, kemudian satu anti-klimaks dari gaung reformasi birokrasi yang ditengungkan terus-menerus. Ya, artinya kita kan jadi bertanya, saya bertanya, setiap kali statement perubahan, statement-statement yang diinginkan menjadi bagian dari perubahan oleh kepemimpinan WND, tetapi berujung selalu berbeda kejadiannya. Ini kan kontradiktif. Nah, apa sih yang terjadi dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang kontradiktif? Pasti ada arah jarum jam yang selalu berlawanan. Nah, ketika terjadi sebuah arah jarum jam yang berlawanan, pasti ada pertentangan-pertentangan yang bisa kita coba lihat lah. Kita coba telisik gitu. Apakah pertentangan-pertentangan diantara mereka adalah pertentangan-pertentangan persoalan keluarga? Kan ga mungkin. Persoalan yang sifatnya pribadi? Kan juga ga mungkin. Pasti persoalan-persoalan pertentangan yang berkaitan dengan penyelenggaran proses pembangunan kan begitu. Nah, dalam proses penyelenggaran ini kan kita juga bisa berimajinasi. Apa sih sebetulnya pilihan-pilihan yang ada sebelum mereka melakukan sesuatu? Apa sih pilihan-pilihan yang terjadi? Mengapa korupsi terjadi? Artinya ada pilihan-pilihan yang mungkin ada. Pasti ada saya pikir. Sebelum misalkan mundur sekda yang kemarin. Terus kemudian apa pilihan gubernur sebelum menerima kemunduran sekda? Kan pasti ada juga. Ternyata pilihan-pilihan itu kan pilihan-pilihan yang serius untuk frustasi. Artinya pilihan yang serius untuk dipilih, sekda memilih untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap sesuatu yang akan diemban ke depan. Gubernur juga mungkin menerima begitu cepat dan juga menyodorkan begitu cepat penggantinya. Bisa membuka pikiran kita bahwa mungkin pilihan yang terbaik dan yang bisa dijalani untuk kenyaman ke depan seperti ini. Pilihan-pilihan ini kemudian jadi sederhana kalau mau disederhanakan. Mengapa di bawah aturan yang sama, di bawah visi yang sama, di bawah tujuan yang sama, tidak bisa ketemu? Nah kalau sudah tidak bisa ketemu gitu kan pasti ada kepentingan-kepentingan pribadi yang terselip di antara itu. Isunya, sekda ingin punya keinginan untuk menjadi PJ Gubernur. Kemudian isunya katanya ini membuat tersinggung katanya. Tersinggung kelompok-kelompok politik ya yang di bawah WHO maupun di bawah wagup sehingga dibunuh duluan. Kira-kira kan begitu bahasanya. Artinya persoalan ketidaknyamanan terhadap itu. Kan gila mereka ini. Gila. Stress lah, frustasi. Persoalan-persoalan yang tidak penting bagi kepentingan masyarakat menjadi ribut yang begitu serius. Kita juga tidak bisa menampikan Pak. Artinya hanya satu sudut pandang saja. Iya, ada dua versi lah. Ada misalkan perolehan Pemper Banten mendapat penghargaan dari KPK terhadap pengelolaan aset terbaik. Itu mendapat penghargaan dari KPK langsung terkait pengelolaan aset. Terus kemarin juga mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Kita biar seimbang saja. Saya juga biar seimbang. Mendapat penghargaan terhadap pengelolaan birokrasi terbaik dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau lebih seperti itu. Penghargaan-penghargaan itu diberikan juga. Penghargaan itu untuk siapa? Untuk WHO? Untuk Pemper Banten. Untuk Pemper Banten. Keuntungan buat rakyat apa penghargaan itu? Artinya ketika pengelolaan aset itu. Manfaatnya buat rakyat apa? Apa? Apa coba? Menospeknya apa? Ya, karena... Iya, iya, iya. Artinya... Manfaatnya apa? Itu kan jadi pencitraan saja buat kekuasaan tampil ke depan. Artinya realitasnya seperti apa sih? Oh, kita masih kecewa kok. Kita? Kok bisa saja kali? Gue saja kali. Kecewa ya? Kecewa kenapa? Iya, artinya bagaimana kita melihat koordinasi yang buruk ketika masyarakat membutuhkan sebuah treatment yang memang harus serius dan diperlukan oleh masyarakat saat pandemi. Tapi memang pandemi ini gila nih Pak. Jam sos ratu, misalkan kemarin terakhir, berita muncul itu dipotong. Dari biasanya mereka dapat 1 juta, kemudian jam sos ratu dipotong menjadi 500 per penerima. Alasan yang dipotong kenapa? Kena refocusing anggaran. Itu kan cari kambing hitam aja. Recofusing kemudian terjadi nggak penanganan yang serius dan maksimal untuk COVID? Nggak juga. Saat COVID, gubernur kan memperlihatkan betapa mewahnya rumput Italia. Di stadion? Iya, saat kita butuh penanganan yang serius atau titik tekan infrastruktur. Kemudian sama-sama rusaknya dengan pemerintahan pusat begitu saat pandemi rame nya isu pinjaman PT SMI. Persoalan kegagalan hutang itu kan diantaranya yang sangat signifikan di media itu kan gara-gara bunga, gara-gara riba. Artinya mengapa harus dibebankan bunga? Pinjaman itu pun 80% yang lari ke stadion juga. Tidak pada proses penanganan COVID yang baik. Kasus korupsi masker menjadi persoalan yang clear untuk mempertegas ketidakmampuan. Kemudian jam seseratu juga memposisikan diri sebagai persoalan yang clear itu ketidakberpihakan Pempro. Padahal yang namanya struktur pembiayaan pembangunan itu orientasinya full 100% hanya untuk masyarakat. Sebagai closing statement, apa harapan Pak Iksan atau pandangan Pak Iksan terhadap perbaikan pemerintahan Pempro Banten di tahun terakhir? Terhadap perbaikan ya? Pertama, tidak punya harapan. Kedua, saya tidak pernah mau berharap dengan WH Andika. Dan ketiga... Pesimis amat kan? Tapi rasional. Terus? Ketiga, saya berpikir, padahal Pak Tua sudah lelah, segera beristirahat. Biarkan yang muda yang berkarya, tapi bukan Andika. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih lagi-lagi. Ini memang sangat luar biasa. Konsisten terhadap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan sosok seperti Pak Iksan. Bagi kami itu dibutuhkan untuk menyimbangkan sebuah memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selalu kebijakan itu kan lurus-lurus saja, baik-baik saja. Sekali lagi terima kasih Pak Iksan sudah bisa menyempatkan diri hadir di kami. Dan kepada penonton setiap Banten Podcast, semoga kalian tidak pusing, tidak jenuh kepalanya. Bila itu baik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu. Terima kasih telah menonton!